Meskipun Turki menyatakan dukungannya terhadap Ukraina, Turki tidak akan menjatuhkan sanksi pada Rusia, meskipun ada tekanan dari sekutunya NATO. Turki merupakan anggota NATO namun memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Bahkan Ankara rela didepak dari pembelian pesawat siluman F-35 demi mendapatkan rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Dalam konflik Rusia-Ukraina, Ankara berusaha menjadi penengah antara kedua belah pihak. Dengan harapan bisa menengahi kesepakatan damai atau setidaknya gencatan senjata. Ibrahim Kalin, jurubicara Presiden Recep Tayyip Erdogan mengklarifikasi bahwa Turki tidak memiliki rencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Pemerintah Turki ingin menjaga, saluran kepercayaan tetap terbuka. Kalin juga menunjukkan bahwa Ankara ingin menghindari dampak negatif bagi ekonominya sendiri sebagai akibat dari tindakan hukuman. Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stoltenberg mengatakan kepada media Turki pada hari Jumat, bahwa aliansi mengharapkan semua sekutunya untuk menjatuhkan sanksi pada Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan mitranya dari Ukraina Dmitry Kuleba di Antalya, Turki. Ini adalah pertama kalinya kedua diplomat itu mengadakan diskusi. Sejak Rusia melancarkan serangan militernya terhadap Ukraina pada 24 Februari. Meskipun pembicaraan gagal menghasilkan terobosan apapun, Presiden Erdogan menyatakan pertemuan Lavrov Kuleba sebagai kemenangan diplomatik. Orang nomor satu di Turki itu juga menegaskan bahwa peran Ankara adalah sebagai mediator antara Kiev dan Moskow. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina telah membuat Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan beberapa negara lain memperlakukan serangkaian sanksi terhadap Moskow. Yang dimaksudkan untuk melumpuhkan ekonomi Rusia. Langkah-langkah hukuman yang ditargetkan antara lain Bank Sentral Rusia, serta beberapa bank komersial besar. Media yang didanai negara termasuk RT News. Dan kepemimpinan Rusia secara langsung. Terima kasih telah menonton!